Nikah Sukmo Nikah Sukmo Nikah Sukmo itu bukan pernikahan antara orang dan orang Tapi bagaimana raga ini menerima kekuatan batin niyah Sukmo Lur Sumo Jati Dan ini menjadi berfungsi Cipta Rosokarsu nya jalan Pocondrio nya jalan Dengan dibukanya Nikah Sukmo Perkawinan yang berhasil Perkawinan batin yang berhasil tadi Akan membuahkan sebuah ngilmu Yang disebut ngilmu spiritual Tujuannya berdoa tadi adalah komunikasi timbal balik dengan spiritual Karena berdoa itu komunikasi timbal balik Bukan komunikasi sepihak Kalau sepihak itu hanya ya Tuhan Kita ketemu siapa Kita gak ngerti Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Oke, Pak Kelik dirajut lagi nih Dengan nama perguruan ini Terus apa tujuan dari perguruan ini Mungkin dari situ dulu Pak Kelik Bisa mengawali sesi ini Jadi Perguruan saya Namanya Sumara Purbo Sumara artinya berserah diri Purbo dari kata Singmur Bua Misiso Atau Sang Penguasa Dalam Semesta Judul Sumara Purbo tadi Adalah berserah diri kepada Tuhan Yang Masa Kurang lebih gitu Wahyu ini didapat Pertama kali oleh Almarhum ayah saya Beliau bernama Sukisman Saronudi Harjo Bergelar Bapak Sumber Jadi Bila Bila kalian pengen tahu Ada Yang Banyak mengajarkan ilmu ini Di luar sana Tapi sekarang namanya Berbeda Yang dulunya kalian Mengucapkan Tradisi itu Bapak Sumber Bapak Sukisman Tempatnya disini Di Desa Kualangan Wijirjo Pandak Bantul Asli Yang pertama kali Pak Sumber Pak Sukisman ini Beliau Guru Spiritual Murni Jawa Dimulai dari Sebelum Merdeka Sampai sekarang Yang meneruskan saya Saya anak Paling kecil Dari Bapak Sumber Gitu Nah Sumara Purbu ini Sudah Di Apa Diakui oleh negara Kita Nomornya 130 berapa Di bawah Departemen Kebudayaan Republik Indonesia Dimana Dimana Apa ya Bulan-bulan Tertentu Kami Orang-orang Kepercayaan Selalu ada Sarasihan Bersama Saya sering Isi disana Kadang di Jakarta Kadang di Jogja Gitu Nah Sumara Purbu itu Sebenarnya Besar Karena Salah Pengelolaan Pecah Lalu Pecah ini Karena dulu Yang Setelah Romos Murut Sudah Tengkasit Dan Jati Surut Diganti Kakak Saya Marty Wono Lalu Pecah Pecah Itu Saya Harus Mengembalikan Reputasi Sumara Purbu Sumara Purbu Tujuannya Memberikan Pelajaran Spiritual Banyak Orang Yang Sebenarnya Pada Level Tertentu Di Dalam Belajar Spiritual Itu Pada Level Hanya Hanya Di Kulit Luarnya Padahal Kalau Orang Berspiritual Itu Kalau Hanya Belajar Di Kulit Luarnya Kita Tidak Akan Dapat Apa Mau Orang Teologi Mau Orang Teosofi Orang Kepercayaan Kalau Kita Hanya Belajar Di Kulit Luarnya Kita Tidak Bisa Tapi Kalau Kita Mau Belajar Step Step Sepnya Tadi Seperti Yang Saya Ceritakan Di Awal Kita Akan Bisa Nah Sumara Purbu Ini Ada Sembilan Kelas Ada Sembilan Kelas Kelas Yang Pertama Nikah Sukmo Nikah Sukmo Nikah Sukmo Itu Bukan Pernikahan Antara Orang Dan Orang Tapi Bagaimana Raga Ini Menerima Kekuatan Batin Nia Sukmo Lur Sengu Jati Dan Ini Menjadi Berfungsi Cipta Roso Karsunya Jalan Pocondri Jalan Dengan Dibukanya Nikah Sukmo Perkawinan Yang Berhasil Perkawinan Batin Yang Berhasil Tadi Akan Membuahkan Sebuah Ngilmu Yang Disebut Ngilmu Spiritual Sehingga Kunci Awal Nikah Sukmo Ini Menjadi Tonggak Pertama Kali Membuka Terbukanya Spiritual Baru Kelas Kedua Pasrah Pasrah Berserah Diri Kepada Tuhan Yang Masal Lamanya Minimal Tiga Hari Untuk Pasrah Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Tidak Boleh Putus Dilakukan Malam Hari Dengan Syarat Syarat Ruangan Yang Cukup Jadi Pertama Kita Lihat Syaratnya Dulu Yang pertama Dalam Pasrah Tadi Cahaya Temaram Jadi Terlalu Terang Itu Pencemaran Ruangan Harus Wangi Ruangan Harus Tenang Berisik Tidak Jadi Wanginya Itu Harus Dari Dupa Menyan Parfum Apa Seja Boleh Apa Seja Boleh Kalau Zaman Dulu Hanya Pakai Bunga Tapi Untuk Zaman Sekarang Bahkan Aku Pada Saat Aku Bertapa Itu Saya Hanya Pakai Parfum Dengan Tiga Hari Saya Tidak Kemana Mana Saya Pakai Parfum Saya Di Gunung Ini Parfum Bertapa Itu Saya Pakai Parfum Sudah Pokoknya Suasana Hening TV Dimatikan HP Dimatikan Itu Syarat Kenapa Agar Kecerdasan Otak Kita Tidak Membebani Saat Kita Ber Spiritual Hari Hari Pertama Pasrah Minimal Satu Jam Apa Apa Dilakukan Pasrah Tidur Di Atas Kain Mori Terlentang Terus Si Guru Berdoa Untuk Menurunkan Utusan Tuhan Ya Tuhan Kirimlah Utusanmu Bukakanlah Pintu Spiritualmu Agar Si A Anak Ini Dibukankan Poncondri Yonya Urip Mata Batinnya Lalu Yang Pasrah Doanya Wiritnya Kurang lebih Ya Tuhan Saya Pasrah Ketemukanlah Utusanmu Ya Tuhan Saya Pasrah Bukakanlah Pintu Utusanmu Ya Tuhan Saya Pasrah Bukakanlah Pintu Spiritual Ya Tuhan Terus Ya Tuhan Bukakanlah Pintu Spiritual Bukakanlah Spiritual Sang Pelatih Sang Guru Ya Tuhan Kirimlah Utusanmu Akhirnya Pada titik Tertentu Hari pertama Kelebat Kelebat Hari kedua Sudah mulai Mendapatkan Sinyal Hari ketiga Semakin Dia Bebelis Kedalam Semakin Kita Bisa Bertemu Dengan Makhluk Bukusan Tuhan Tujuannya Apa Kau harus ketemu Tujuannya Berdoa Tadi Adalah Komunikasi Timbal balik Dengan Spiritual Karena Berdoa Itu Komunikasi Timbal balik Bukan Komunikasi Sepihak Maaf Kalau Sepihak Itu hanya Ya Tuhan Ya Tuhan Kita Kita ketemu Siapa Kita gak Ngerti Perintah Itu Kalau Cuman Sepihak Makanya Itu harus Dua Begitu Pasrah Ini Juga Bukan Permohonan Bukan Panunan Tetapi Di dalam Pasrah Bila Kamu Ketemu Makhluk Bila Kamu Ketemu Makhluk Kamu Boleh Meminta Dengan Syarat-syarat Tertentu Mbak Manyak Kamu Kamu Akan Diajari Tradisi Nyating Sun Melampah Margin Engkusti Gak Boleh Lepas Itu Setelah Itu Bila Kamu Ketemu Sosok Sudah Harus Diajari Dengan Komunikasi Spiritual Kenalkan Kenalkan Nama Saya Kelik Penyenengan Siapa Pertama Belum Ngomong Hari Ketiga Nanti Saya Ini Kalau Sudah Saya Ini Bisakah Saya Bertemu Sewaktu-waktu Dengan Jenengan Seperti Yang Terakhir Saya Melatih Pasra Orang Thailand Orang Thailand Maksudku Orang Semarang Tapi kerja Di Thailand Oh gitu Dia Langsung Bisa Berkomunikasi Nah Setelah Sampai Thailand Bingung Pak Kelik Ini Kok Aku Manggil Loh Gak Datang Gimana Dia Kebingungan Karena Jarakmu Jauh Coba Kamu Ambil Angle Sudut Yang Berbeda Sudut Disini Sudut Disini Panggil Dengan Kode Yang Kemarin Kamu Dapet W Lagi Oke Pak Kelik Sudah Bisa Loh Apa Hebatnya Komunikasi Timbal Balik Kan Mestinya Pertanyaan Begitu Kenapa Berdoa Komunikasi Timbal Balik Ye Hebatnya Ye Yang Namanya Komunikasi Timbal Balik Itu Kita Ada Bergening Disana Bergening Itu Apa Ya Koyok Wong Kekancan Penjendan Itu Pinter Ngopo Kumpama Nih Maaf Ya Ada Contoh Saya Pasrah Karena Hutang Saya Banyak Pak Kelik Lah Aku Nekon Nyaw Rai So Gitu Nekon Nggak Bisa Tapi Apakah Pak Kelik Bisa Jalan Keluar Kalau Suruh Menggaransi 100% Saya Nggak Berani Tergantung Dari Kamu Kalau Kamu Serius Berani Tekun Berani Disiplin Aku Yakin Ada Peluang Aku Tidak Berani Menggaransi Hanya Ada Peluang Setelah Itu Oke Pak Saya Mantapkan Diri Saya Serius Bisa Dipertanggungjawabkan Oke Ayo Kita Pasrah Pasrah Tiga Jadi Pasrah Kedua Tadi Kita Sudah Ngajak Bagaimana Ngajari Orang Itu Berkomunikasi Timbal Balik Dengan Makhluk Spiritual Tapi Kalau Kalian Aku Ngomong Makhluk Spiritual Sudah Mainset Setan Waduh Rusak Setan Ya Karena Makhluk Spiritual Tidak Semua Setan Dari Pengalamannya Pak Kelik Membimbing Banyak Orang Yang pertama Hadir Yang datang Itu Siapa Memang Rata-rata Kan Kami Sudah Peker Dulu Ada Makhluk Makhluk Yang Masuk Kita Sudah Saring Kita Saring Menggunakan Sastrojin Rohayuningrat Pangruating Diyu Maksudnya Bahasa Roh Kita Saring Nah Inilah tugas Terberat Si Guru Untuk Membentengi Dari James Setan Perikrayangan Ini Namun Begitu Si Murid Juga Sudah Diajari Kunci Kedua Bila Kamu Ketemu Sosok Kita Tidak Kan Pernah Bisa Membedakan Itu Setan Apa Bukanlah Kunci Ini Maka Kamu Akan Diselamat Ya Mbak Feni Ayo Baik Maaf Ya Aku Nggak Ngancani Ya Sampai Mana Tadi Maaf Ya Terganggu Tamu Ya Maaf Ya Terganggu Tamu Ya Terus Sampai Mana Tadi Ini Sampai Tahapan Yang Kedua Ini Bahasa Masalah Pasrah Pasrah Ya Komunikasi Apa pentingnya Komunikasi Ya Penting Banget Oh Memang Kita Dajari Komunikasi Kuncinya Komunikasi Komunikasi Pertama Pertama Waduh Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Wirit Lagi Sampai Ketemu Pada Titik Tertentu Ini Cara Ngatasnya Begini Contoh Saya Ada Tamu Ya Pak Ini Anak Saya Udah Jadi Polisi Sampai Sekarang Udah Satu Tahun Tidak Pulang Ke rumah Pak Tolong Pak Itu Anakku Yang Tak Lahir Nangis Sudah Jibu Jibu Mudah-mudahan Sakit Saya Nyuun Saya Pengen Masuk Di Dunianya Orang Tua Pengen Masuk Di Dunianya Si Bocah Ini Yang Tidak Pulang Ke Orang Tuanya Setahun Ada Kenapa Marah Kulang Nyuun Tulung Ini Kucarone Bribun Supaya Pucah Niki Bali Ibu Nih Komposor Telung Dino Udah Wisk Kaya Gawanan Berias Nyan Wisk Mulih Satu Hari Itu Kudumangan Berias Yang Gawak Lalu Berias Tadi Tak Puja Di Dalam Ya Tuhan Berikanlah Kekuatan Beras Ini Agar Mampu Mempengaruhi Anak Ini Pulang Bu Niki Beras Diasto Benjenan Poso Telung Tino Lalu Kapan Jawaban Itu Berhasil Dan Tidak Kalau Hitungan Neneng Jawab Ada Papat Sasi Tino Tahun Windu Bisa Bisa Lapan Tahun Kemudian Bisa Satu Tahun Kemudian Setiap Bulan Bisa Hitungan Hari Nah Waktu Itu Jawabannya Pinggu Rampung Poso Anak Mulai Sudah Bu Jinan Siam Sudah Poso Mangan Sego Mulai Duk Atang Lagi Sini Bawa Oleh Oleh Macem Macem Penghargaan Apa Yang Kuminta Komunikasi Timbal Balik Dengan Spiritual Ini Sudah Bener Real Nyata Jadi Nah Lalu Contoh Contoh Dalam Pasrah Apa Yang Didapat Namanya Begini Saya Berdoa Begini Ya Tuhan Bukakanlah Kratoning Tiwo Paduko Sing Lenggah Wonten Telenging Samudru Hakung Pernah Aku Melatih Itu Karena Dia Pingin Ketemu Ratuk Kidul Aku Sebenarnya Aku Enggak Enggak Begitu Kepingin Kepaksa Pak Klip Aku Pengen Kesana Serius Aku Gitu Lu Ada Yang Pasrah Kok Pengen Ketemu Kendruk Ada Orang Kok Gitu Aku Juga Ketawa Aku Pengen Kalau Pasrah Pengen Demit Gimana Itu Mau Kamu Layani Tidak Tidak Dilayani Aku Mengecewakan Juga Tapi Dia Itu Aku Pengen Merah Demit Pak Pokoknya Aku Pengen Pasrah Pengen Merah Demit Mateng Goy Yowis Coba Tapi Aku Tidak Janji Gitu Selesai Pasrah Hari Ketiga Merah Gendru Dure Sawit Kambil Rawani Melayu Ke Puyo Puyo Mas Melayu Ke Puyo Puyo Mas Ada Orangnya Inisialnya C Orang PJKA Tapi Aku Tidak Berani Buka Tapi Sekarang Akhirnya Dia Bisa Komunikasi Antara Makro Astral Bukan Hanya Demit Saja Sekarang Bisa Nolong Nolong Dia Tak Arah Ke Loh Mereka Gendru Buk 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 Keren Buk 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 ngereka sama ngomongin lo mbak iya ngge pak, ngge pak nah mbak iso tertulung karo sak podo-podo gitu kan loe indah aku gitu ya ngge pak, ngge pak bisa, tadi pada saat aku berdoa, karena dia pengen ketemu ibu ratu aku paksa tuh aku wana ini dihw wang loroi rawani aku mas wang ada temennya banyak aku gak berani, ini soal spesifikasinya kesana lalaku ya Tuhan bukakanlah pintu keraton yang poro diwo yang ngelenggah, wonton samudra gitu wes spesifik meneh wes enggak kekuatan samudra saja samudra gitu kulo pengen tutwuri wonton bingkingi pun dia masuk dia masuk, aku masuk gitu aku meru ruwatan ini kuing wendah semua muayu banget itu kanjeng ratu muayu tenan tenan sudah sudah lalu bucah ini bukan bucah, orang tua ini apa yang ini merah delimu batinnya dia ini spiritual, ibu ratu jawab ini dunia spiritual ini kata-kata merah delimu lu kenapa buratu anu mustikaning jagad jadi kalau kamu soal pusaka kamu ngomong soal merah delimu orang-orang bakalan di jawa minggu ketemuli mustikaning jagad kok lho pokoknya seneng minggu ya itu diulungi bali diulungi bali sudah terlalu pasrah pasrah pamungkas aku ngerti pasrah pamungkas ini kain putih ini kain putih kain putih lagi itu abur bunga kebak bunga tau merampung telung di ketika dia selesai pak saya kok dikasih begini ya dilihat aja akhirnya dibuka alon-alon ketemu diberikan langsung maka sama jurukunci pantai selatan kemarin aku konfirmasi apakah bener ini aku saling masuk itu aku itu itu ternyata ternyata setelah aku kenal ternyata ibu ratu itu enggak seperti gambaran yang disana itu lho pasrah setelah kelas pertama nikah sukmo kelas kedua pasrah kelas ketiga bahasa roh harus belajar bahasa roh selesai ini latihan dasar dari sumara purpo sebentar sebelum yang ketiga bahasa roh ingat kok misalnya ada pemirsa atau siapapun yang pengen dan tertarik pengen belajar sumara purpo ini apakah ada kriteria syarat entah umur berapa gitu ya kalau kriteria tidak cuman kalau bisa ya paling kalau anak masih kecil SMP kelas 3 lah SMP kelas 3 boleh ya bisa ini tadi yang silah ini kan SMP kelas 3 SMP kelas 3 mau masuk SMA lalu lalu silah ini yang tadi kan begitu belajar dari tidak bisa lalu menjadi indigo sampai sekarang indigo terus kalau ada yang memang tertarik pengen belajar kira-kira apa syarat yang harus di saran nomor Siti nomor satu adalah dari niatnya dua kerentek lah gitu kerenteknya gimana kalau niat beneran ya mari gitu mau di sini pulih mau di sana pulih gitu ya gitu enggak ada syarat khusus ya ya mungkin untuk seratan winati seratan winati itu sukuran berbasis jawa jadi seratan winati itu bukan sajen ya maaf ya seratan winati itu ada jenang poncowarno jenang lima yang menggambarkan sedulur Bapak Nimo Panjar ada kembang setaman yang mengembangkan menggambarkan bahwa kita hidup itu di alam planet bumi yaitu daratan dan lautan ada penguasa dua daratan dan lautan yaitu Baginda Ilyas dan Baginda Kitir itu Nabi Ilyas dan Nabi Kitir dari situ ada lalu Kendi Pratulo itu ada daun redap serep tiga ada sembilan daun menunjukkan kelas semarah berdua ada sembilan kelas lalu ada tumpeng ada ingkung gitu nah syarat-syarat itu harus dipenuhi karena dari Pak Sumber pada saat mendapatkan Wahyu harus begitu kamu melakukan ini nah setelah latihan dasar ini selesai baru nanti pendalaman di session yang berbeda nah ini orang-orang seperti Pak Tatang Mas Win ini takmir masjid di sana nih Pak Tatang ini juga tahun 2019 ya pasrah ya 2019 dia sudah tahu manfaatnya dia udah dapat kalau dia wawancari bisa pengalaman pasrah gimana nah coba pengalaman pasrah aja lah Pak iya nanti selamat menikmati